Selamat malam Jemaah Tuhan yang terkasih. Malam hari ini, mari menutup hari bersama Tuhan. Saya menemukan bahwa 90% hal yang saya khawatirkan tidak pernah terjadi. Dan ketika apa yang aku takutkan itu terjadi, rahmat Tuhan selalu hadir. Lalu mengapa kita khawatir? Khawatir adalah hal yang paling bodoh bagi umat Kristiani di dunia ini. Bukan berarti kita harus terburu-buru tanpa memikirkan jangka panjang dalam hidup ini. Ada perbedaan mencolok antara kekhawatiran yang bodoh dan kekhawatiran yang bijaksana. Sebuah persiapan untuk masa depan. Untuk mengatasi rasa cemas, kita harus menghadapi permasalahan dan tanggung jawab dengan iman. Yakin akan rahmat dan perlindungan Tuhan. Ada orang yang menyibukkan diri dengan masalah seperti seorang ibu yang memanjakan bayinya. Mereka menimang, mengayun, memeluk, membelai, dan memeluk bayi itu dengan erat ketika Anda mencoba memisahkan keduanya. Orang-orang seperti itu ingin Anda khawatir dan mendukung pendapat mereka bahwa mereka telah diperlakukan lebih buruk daripada orang lain. Terlalu mengkhawatirkan masalah sepele membuat mereka menjadi egois. Mereka lebih memikirkan masalah kecil mereka daripada melakukan sesuatu untuk dunia di sekitar mereka. Apakah Anda dirundung rasa takut dan cemas dalam menghadapi hari ini dan hari esok? Daripada diliputi rasa takut dan cemas, lebih baik arahkan perhatian pada Tuhan. Masmur 55 ayat 23 mengatakan, Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan dan Dia akan menjagamu. Percaya dan khawatir akan hilang dari hatimu. Kau Bapak yang setia Tak pernah sedetir Kau tinggalkan diriku Hatiku teguh di dalam janjimu Sampai ku melihat kuasamu Karyamu sempurna Ajaib dan mulia Penyertaanmu Buktikan kasihmu Buktikan kasihmu Kepadaku Ku agungkan engkau Yesus termulia Yesus termulia Kasihmu terindah Selamanya Selamanya Karyamu sempurna Karyamu sempurna Selamanya Selamanya Tidak kuatir pula Akan tubuhmu Akan apa yang hendak Kamu pakai Bukankah hidup itu Lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu Lebih penting daripada pakaian Jadi jika demikian Alam mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada Dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah Ia akan terlebih lagi Mendandani kamu Hai orang yang kurang percaya Sebab itu Janganlah kamu kuatir Dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu dicari Bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu Bahwa kamu memerlukan Semuanya itu Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan kepadamu Sebab itu Janganlah kamu kuatir Akan hari besok Karena hari besok Mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk Sehari Dalam ketuduhan malam ini Kami datang kepadamu Dengan hati yang penuh syukur Firmanmu dalam Matius 6 Ayat 25 Dan ayat 30 Sampai 34 Mengingatkan kami Untuk tidak khawatir Tentang hidup kami Karena engkau Bapak kami di surga Memelihara kami Dengan kasih yang sempurna Kami mengakui Ya Tuhan Bahwa seringkali kami Diliputi oleh Kekhawatiran dan Kecemasan Kami takut Akan masa depan Kesehatan kami Pekerjaan kami Dan kebutuhan Hidup kami Ampunilah kami Ya Bapak Atas segala Kurangnya iman Dan kepercayaan kami Kepadamu Malam ini Kami berdoa Agar engkau Menenangkan hati kami Yang gelisah Ingatkan kami Bahwa engkau Mengetahui Segala kebutuhan kami Bahkan sebelum Kami memintanya Ajarlah kami Untuk mempercayakan Hidup kami Sepenuhnya Kepadamu Karena engkau Adalah Bapak Yang baik Dan setia Kami juga berdoa Bagi mereka Yang sedang bergumul Dengan kekhawatiran Dan kecemasan Berikanlah mereka Damai sejahtera Yang melampaui Segala akal Ya Tuhan Tuntunlah mereka Untuk melatakan Segala beban mereka Di kakimu Dan percaya Bahwa engkau Akan memelihara mereka Saat kami Menutup mata Malam ini Kami berserah Kepada Kasimu Yang tak terbatas Tenangkanlah Pikiran kami Dan berikanlah Kami tidur Yang nyenyak Biarlah esok hari Kami bangun Dengan hati Yang penuh Syukur Dan keyakinan Bahwa engkau Akan menyertai kami Dalam setiap langkah Hidup kami Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Kau Bapak yang setia Tak pernah sedeti Kau tinggalkan diriku Hatiku teguh Di dalam janjimu Sampai ku melihat Kuasamu Karyamu sempurna Ajaib dan mulia Penyertai Penyertai Penyertaanmu Penyertaanmu Buktikan Kasimu Kepadaku Kuagungkan engkau Yesus termulia Kasimu terindah Selamanya Karyamu Karyamu Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Karyamu 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 Karyamu